Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk salat kembangan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rejenginya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Sahabat kebahagiaan Kevin merasakan di luar sana Ada seseorang yang sedang memikirkan sahabat kebahagiaan Lalu bagaimana kata hatinya? Dan siapakah diri dia? Kita akan cek bersama-sama Dan sebelum ke pembacaan Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtube-nya Kevin Dengan cara like, comment, share dan juga subscribe channel Youtube-nya Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel Youtube-nya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu Energi dia Atau justru energi orang lain Dan selalu ceritakan positive vibe dimanapun kalian berada Dimulai dengan berkomentar positif Ambil positifnya, buang sisi negatifnya Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana Yang bisa menalah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini Oke Edisi spesial Natal ya, sahabat kebahagiaan di bulan Desember Jadi Kevin menggunakan aksesoris dan juga mejanya sesuai dengan tematik Temanya apa? Pasti Kevin akan menyesuaikan temanya ya Oke Untuk energi seseorang yang memikirkan kamu Siapakah diri dia? Lalu apa kata hatinya? Kita akan cek bersama-sama Ini adalah energi seseorang Yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan Seseorang yang saat ini memikirkan kamu Lalu apa kata hatinya dia kepada sahabat kebahagiaan Apakah ada sebuah cinta Yang akan semakin berwarna Antara diri kamu bersama diri dia Kita akan cek bersama-sama Untuk energi kartu yang pertama Oke, sahabat kebahagiaan kartunya adalah Queen of One Dia adalah seseorang yang selalu memperhatikan kamu Meskipun hubungan kamu bersama diri dia berjauhan Tapi dia masih ada semangat dan juga gairah kepada sahabat kebahagiaan Dia adalah tipikal orang yang pada dasarnya memang peduli Orang ini memang peduli Orang ini memang pengertian Walaupun terlihat orangnya itu kayak kaku Tapi hatinya dia tuh lembut banget sahabat kebahagiaan Dia adalah si keras-si keras kepala Yang terkadang membuat kamu bertanya-tanya Dia sebenarnya itu bercanda gak sih terhadap hubungan ini Dia serius gak sih Orang ini memang nampak seperti main-main sama kamu Kayak bercanda sama kamu Namun sesungguhnya kalau berkaitan dari segi perasaan Dia serius kepada sahabat kebahagiaan Memperhatikan kamu mungkin sudah menjadi Bukan menjadi rahasia lagi ya Untuk diri dia Kamu tahu selama ini memang kamu diperhatikan sama orang ini Kamu tahu Dia adalah orang yang terkadang itu Seenak sendirinya Ketika mungkin kamu berkata apa Dia seperti menolak Tapi dia itu malu-malu kucing sama sahabat kebahagiaan Pada dasarnya memang Orang ini bisa mengimbangin kamu Dia adalah orang yang bisa mengimbangin kamu Kalau berkaitan hubungan kamu bersama diri dia ini Paling banyak adalah hubungan yang lama Dan juga ada beberapa pembacaan disini adalah orang baru Dia yang orang baru atau orang yang lama Yang selalu berkaitan dengan sahabat kebahagiaan Memang selalu memikirkan diri kamu Dan ada kata hati yang ingin dia utarakan Orangnya memang terlihat cuek Kayak gak peduli Namun pada dasarnya orang ini punya caranya tersendiri Untuk peduli dengan sahabat kebahagiaan Kamu memang orang yang sangat berarti Dalam perjalanan hidupnya Banyak sekali Hal-hal yang mungkin bertentangan Antara kamu sama diri dia Tapi apapun yang terjadi Walaupun hubungannya bertentangan Tapi orang ini masih selalu penasaran dan penasaran Sama sahabat kebahagiaan Queen of Wands ini adalah energi seseorang yang Memiliki ketertarikan secara khusus Dia mungkin punya gengsi Dia mungkin punya cara tersendiri Untuk mencintai kamu Atau mendapatkan perhatian dari sahabat kebahagiaan Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Magician The Magician di dalam kartu tarot ini mengindikasi siapakah diri dia Ini orang yang pada dasarnya mungkin memiliki hobi yang sama dengan sahabat kebahagiaan Atau mungkin juga ini adalah seseorang yang statusnya untuk saat ini Kamu sama dia ini ada di lingkungan atau aktivitas atau rutinitas yang sama Bisa berarti Dia adalah orang spesial kamu Di lingkungan pekerjaan kamu Dia adalah orang yang selama ini masih tetap ngejalin hubungan komunikasi dengan sahabat kebahagiaan Namun ada waktu-waktu khusus antara kamu sama diri dia itu bisa terhubung Bisa temen kantor Temen kerjaan Temen main Temen ngobrol Hubungan kamu sama diri dia itu asik Tapi sahabat kebahagiaan selalu bertanya-tanya Dia sebenarnya serius gak sih ada pertanyaan? Ada perasaan gak sih sama kamu? Di energi kartu pertama memang orang ini kayak malu-malu kucing Kayak tarik ulur-tarik ulur Tapi dia memiliki ketertarikan Dia tertarik sama sahabat kebahagiaan Namun dia sepertinya masih menjaga jarak Karena dia takut dikecewakan Tapi antara hubungan kamu bersama diri dia memang memiliki potensi yang besar Di dalam hubungan dan komunikasi yang jauh lebih bisa intim Antara kamu sama diri dia Kamu sama dia itu nyambung Kalau ngobrol itu nyambung Jarang miskomunikasi Apapun yang diutarakan pasti nyambung sama kamu Dan bahkan hobinya pun juga sama Atau mungkin juga ranah pekerjaannya juga sama Bidangnya juga sama Dan kamu sama diri dia memiliki kreativitas yang bisa saling support satu sama lain Lalu untuk energi yang selanjutnya Seseorang yang memikirkan kamu Ada katun The High Priestess The High Priestess ini adalah perasaan yang disembunyikan Ya paling banyak pembacanya disini Dia yang memikirkan kamu dalam kata hatinya ini paling banyak adalah cinta lokasi Ternyata dia adalah cinta lokasi kamu Baik di ranah lokasi pekerjaan Lokasi-lokasi rutinitas kamu sama diri dia Dia memang tipe kalau orang yang tidak bisa semudah itu mengutarakan kata sayang di depan mata kamu Tapi sama kebahagiaan tahu betul tentang gerak-geriknya dia Bahwa dia punya sesuatu hal Yang berkaitan dari perasanya dia sama kamu Tapi terkadang sawat kebahagiaan kayak kurang yakin dari apa yang kamu rasakan terhadap orang ini Kalau orang ini tuh sering ya Sering memberikan banyak ide sama sawat kebahagiaan Termasuk orang ini sering memberikan masukan-masukan sama sawat kebahagiaan Atau orang ini tuh peduli banget sama kamu Diajak ngobrol, kasih saran dan lain sebagainya sama kamu Dan spesial banget Ini mengindikasi bahwa orang ini pada dasarnya memang peduli Peduli dan ada perasaan khusus sama sawat kebahagiaan Meskipun dia jarang mengutahkan kata Aku sayang banget sama kamu, aku cinta banget sama kamu Tapi dari bahasa tubuhnya dia tuh bisa ditebak si sawat kebahagiaan Dan kamu tahu Kalau orang ini tuh ngejalin hubungan tuh bukan hanya sebatas temen doang sama kamu Dan energinya paling kuat disini The High Priestess ini kan memiliki makna tentang sebuah rahasia Dia punya rahasia terhadap perasaan Dia punya rahasia terhadap apa yang dia rasakan selama ini Dia pernah gak sih ngerinduin kamu atau kangen sama kamu? Jawabannya pernah Dan ketika liburan Atau mungkin juga hari Sabtu Minggu Ini dia terkadang itu kayak nantiin ke kedatangan Sahabat kebahagiaan Ya dia nantiin kedatangan kamu Atau nantiin ada komunikasi dengan kamu Karena ibadat kata nih Di hari Sabtu Minggu itu kayak hari liburnya dia Untuk berkomunikasi dengan sahabat kebahagiaan Ya mungkin karena ini adalah cinta lokasi Karena dia mungkin juga sadar ya Aku udah masih punya status Kamu juga punya status Sehingga dia tidak bisa leluasa untuk Mengekspresikan apa yang dia rasa di dalam komunikasi Ya speak-speaknya ngobrolin kerjaan Padahal dia itu pengen ada komunikasi sama kamu Pengen tahu kabar kamu Ya inilah perasaan-perasaan yang tercipta Ketika sebuah rutinitas menjadi sebuah kebiasaan Dan kenyamanan dari rutinitas ini Memunculkan sebuah benih perasaan khusus Ini adalah dia Lalu selanjutnya ada kata Will of Fortune Oke Sahabat kebahagiaan Will of Fortune ini memiliki makna Adalah hubungan lama Ini bisa menjadikan bahwa kamu sama dia itu udah kena lama ya Kena lama di dalam pekerjaan ini Atau di dalam rutinitas ini Karena hari-hari kamu sama dia itu mungkin Hari Senin sama Jumat itu sering ketemu Satu minggunya libur Atau minggunya sebaliknya ya Disini banyak waktu yang kalian habiskan Simbolnya di Will of Fortune disini adalah Jam Menara jam ya Mengindikasi kamu sama dia itu punya waktu khusus Untuk bisa intim berkomunikasi Ketika dia gak ada komunikasi sama kamu Atau mungkin juga long weekend Dia ini berusaha untuk nungguin Status Dari story kamu Memastikan apakah kamu baik-baik saja atau tidak Karena dia kayak nahan-nahan diri Tapi apapun yang terjadi hubungan kamu sama diri dia Walaupun berat semacam ini dia menikmati Dia merasa beruntung Ngejalin hubungan bersama sawat kebahagiaan Kenal sama kamu dia beruntung Beruntungnya apa? Dia mendapatkan sebuah manfaat-manfaat tersendiri Ketika hari Senin ya mungkin Hari Senin itu adalah hari paling males untuk bekerja ya Karena habis liburan Tapi ketika dia tahu ada kamu disitu Dia semangat Ini adalah energinya dia Dan dia ngerasa Kamu adalah sumber Kekuatanku Kamu adalah sumber motivasi dan semangatku Ketika aku bekerja Karena ketika ada sawat kebahagiaan Gak ngebosenin Pasti ada aja yang aku nanti-nanti disini Ini adalah energi dia Ternyata temen Atau seseorang yang Pekerjaannya atau rutinitasnya itu sama-sama Sering ngalamin Momen keseharian Rutinitas bareng-bareng Ada kata tujuh tongkat Oke dia adalah keras kepala Yang terkadang tuh kayak bersinggungan Dengan sawat kebahagiaan ya Tapi apapun yang terjadi Antara kamu bersama diri dia Pada dasarnya orang ini Akan tetap berusaha Untuk mempertahankan koneksi ini Simbol di kartu 701 disini Ada seseorang yang Dia itu disudutkan Oleh tongkat disini Tapi dia mempertahankan posisi Walaupun posisinya dia itu mau jatuh Ini mengindikasi ya Apapun yang terjadi Antara hubungan aku bersama diri dia Aku akan tetap berada di posisi ini Dalam artian Dia itu akan tetap ngejaga Posisi hubungan kamu bersama diri dia Entah ini sebagai teman spesial Teman tapi mesra Atau friend with benefit Atau apapun istilahnya Dia akan tetap mempertahankan itu Karena dia gak mau Melangkah lebih jauh Dalam hubungan ini Kenapa seperti itu? Karena dia masih menutup Perasaannya dia Sama-sama kebahagiaan Dan dia gak mau kehilangan Koneksi ini Karena dia udah nyaman dalam Posisi atau status ini Dan The magician ini kan Rutinitas aktivitas pekerjaan Ini paling banyak sih Memang Yang Kevin Dapatkan energi Seseorang yang memikirkan Kamu ini justru di lingkungan pekerjaan Kalau bukan lingkungan pekerjaan Mungkin ini adalah Lingkungan-lingkungan Yang berkaitan dari Rutinitas kamu Keseharian kamu Karena bacaannya general ya Sama-sama kebahagiaan Bukan personal reading Oke Lalu ada energi apa lagi? Seseorang yang Memikirkan kamu Untuk energi yang selanjutnya Oke Ada kartu 10 cup Ternyata dia Sudah berkeluarga 10 cup Di dalam kartu tarot Memiliki makna Tentang keluarga Keceriaan Kebahagiaan Ya dia memang Sudah memiliki itu Jadi seseorang yang Memikirkan kamu Ternyata sudah ada yang punya Walaupun sudah ada yang punya Tapi dia tipe kalau orang Yang sifatnya adalah Gembira Dia bukan tipe kalau orang Yang sepanem Meskipun dia tidak pernah Mengungkapkan Apa yang dia rasa Tapi pembawaannya Dia itu ceria Dan dia adalah Tipe kalau orang yang Penyayang terhadap Anak kecil Ini simbolnya lucu ya Ada Santa Claus Di sini Lalu ada beberapa Cupit di sini Beberapa kursaci Sorry ya Beberapa kursaci di sini Sedang Menyanyi dan menari Bersama Santa Claus Mengindikasi bahwa Dia adalah tipe kalau orang yang Senang dengan Anak kecil Dia adalah tipe kalau orang Yang periang juga Ketika sama Sahabat kebahagiaan Memang orangnya asik Tapi kalau kumpul Sama kamu Ketemu sama Sahabat kebahagiaan Dia gak mau sendiri Pasti maunya Ngajak teman Ngajak teman-teman Biar apa Biar dia gak Ketahuan Kalau dia punya Perasaan Sama sahabat kebahagiaan Ya memang Orang ini Sering curi-curi Waktu Curi-curi Kesempatan Untuk memandangi Kamu Ini adalah diri dia Tapi sahabat kebahagiaan Mungkin sering mempergoki Diri dia Sering memandangin kamu Dan ini yang membuat Kamu bertanya-tanya Sebenarnya kamu itu Maunya apa Untuk sahabat kebahagiaan Yang peka Untuk sahabat kebahagiaan Yang peka banget Dalam situasi seperti ini Ya mungkin kamu Gak kebingungan ya Dengan apa yang dia rasa Tapi selagi sahabat kebahagiaan Masih Bisa Menghargai bahwa Posisinya ini Dia sudah berkeluarga Jadi sahabat kebahagiaan Masih ada Energi kesadaran Tidak Tidak Ngejalin hubungan Lebih dari ini Karena orang ini juga berkata bahwa Aku gak bisa Ngejalin hubungan Lebih dari ini Tapi aku suka kamu Aku tertarik Sama kamu Dan aku penasaran Sama kamu Ini adalah dia Dia sama sahabat kebahagiaan Oke Untuk energi yang selanjutnya Ada katu Page of Pentacle Oke Page of Pentacle Orang ini mau berbagi Sama kamu ya Berbagi pengetahuan Berbagi pekerjaan Dan juga Hal-hal yang sifatnya Adalah kemudahan Simbol Page of Pentacle Disini ada sosok Sosoknya disini Adalah kurcaci Berwarna merah Atau kurcaci Menggunakan Baju berwarna merah Disini Sedang memberikan Pentacle Dan pentaclenya disini Simbolnya lucu Simbolnya adalah Clover Atau bunga semanggi Mengindikasi bahwa Orang ini memang Mau berbagi Kerjasama dengan kamu Berbagi banyak hal Dan gak pelit Sama sahabat kebahagiaan Ketika hal ini terjadi Antara hubungan kamu Bersama diri dia Memang orang ini Tertarik sama kamu Pengen memenuhi Segala sesuatu hal Yang berkaitan dari Kepuasan kamu Kalau berkaitan dari Bahasa kasih Bahasa kasihnya dia Apa sih Ternyata adalah Gift Kalau dia sering memberi Sesuatu sama Suatu bagian Tandanya dia Cinta sama kamu Walaupun dia Tidak mengutarakan Langsung Aku sayang kamu Aku cinta kamu Aku tertarik sama kamu Tapi kalau dia Sering kasih sesuatu Sama kamu Entah itu Hal-hal kecil Entah itu Minuman Makanan Atau hal-hal kecil Dia sering bagi-bagi Sama kamu Ini mengindikasi bahwa Dia memang Tertarik sama kamu Tapi triknya disini Kayak gini Kalau dia ngasih sesuatu Ini bisa ngasih kamu Makanan Atau minuman Tapi dia juga ngasih Temen kamu Biar gak ketahuan Kalau dia tuh Ngasihnya tuh Sama kamu doang Ini mungkin pernah terjadi ya Antara Dia Ke kamu Tapi Indikasinya adalah Sebenernya dia pengen Tertujunya itu Ngasihnya sama kamu Tapi biar gak ketahuan Temen kamu pasti dikasih Entah itu minuman Entah itu makanan Oke Selanjutnya Ada katu lima tongkat Ya Kamu sama dia itu Terkadang sering ribut Gak jelas Simbolnya disini Kelima kurcacinya Itu lagi berantem Simbolnya lucu ya Kartunya lucu ya Ini Kevin baru pakai kartu Yang lucu-lucu Cute loh Biasanya Kevin kan pakai kartunya Yang serem-serem Kevin mau coba Untuk berbeda Jadi Jangan cuma Which version terus Yang Luansanya gothic Kevin coba untuk Yang cute-cute Gitu ya Karena tantangan Buat Kevin pakai Kartu yang cute Dan disini Simbolnya balik lagi Yang simbolnya adalah Kelima kurcaci ini Sedang bertengkar Beradu pendapat Memiliki makna bahwa Kamu sama dia itu Sering adu pendapat Bertengkar Tapi bertengkarnya gak lama Bertengkarnya gak lama Dan bahkan sering Ledekin sahabat kebahagiaan Dari kelima momen disini Angka lima ini bisa Mengindikasi bahwa Pertemuan kamu sama diri Dia itu paling banyak itu Lima hari dalam seminggu Lima hari dalam seminggu Ya Lima hari dalam seminggu Berarti sabta minggunya kan libur Siapa lagi Bukan dia adalah teman Kantor kamu Teman pekerjaan kamu Atau seseorang yang rutinitasnya Memang Paling banyak waktunya itu Hari Senin sama Sampai hari Jumat Dan setelah itu dia Berkualiti time Sama keluarga Sepuluh kap kan Memiliki makna tentang keluarga Lalu siapakah dia Seseorang yang selalu Memikirkan kamu Atau yang saat ini Sedang memikirkan kamu Oke Kartunya adalah Queen of Pentacle Dua kartu queen disini muncul ya Queen of one Dan queen of pentacle Pada dasarnya Orang ini memang tetap staying Gak akan kemana-mana Dia akan selalu memperhatikan Kamu disini Karena dia itu Tipe-tipe orang yang baik ya Orang yang baik Dan bahasa kasihnya Dia itu adalah pemberian Atau gift Sehingga Ketika kamu tahu Dia sering memberikan sesuatu Sama kamu Bukan ada sesuatu Bukan ada hal-hal Yang membuat kamu itu Kayak Eh Ini dia serius gak sih Main-main atau gak sih Dia serius sih Kalau dia udah sering ngasih kamu sesuatu Ini tandanya dia cinta Dan Kevin melihat di Energi kartu queen of pentacle disini Perasanya dia memang terpendam Kepada diri kamu Tapi sebisa mungkin Dia juga harus bisa Mengendalikan diri dia Untuk tidak bagaimana Bagaimana Dengan sawat kebahagiaan Karena dia akan Mempertahankan diri Bahwa ya Aku akan profesional Di dalam pekerjaan ini Karena dia takut Patah hati Dan hubungan kamu Sama diri dia itu Cukup unik Koneksi kamu sama dia itu Sebenernya gak masalah sih Apapun itu Tapi Yang terpenting adalah Kalian masih tetap Menjaga hubungan ini Sebagai teman Apakah koneksi ini bisa Lebih dari teman Ya kemungkinannya bisa Tapi penuh dengan resiko Tapi saran Kevin Kalian ini jadi besti aja Atau jadi sahabat aja Karena dengan Posisi kalian menjadi sahabat Orang ini justru akan Semakin nyaman Dengan sawat kebahagiaan Walaupun terkadang dia bimbang Aku pengen lebih dari ini Tapi dia menahan Makanya sawat kebahagiaan Memberikan ketinggalan Bahwa Kita adalah teman Satu tim Kita adalah teman Dalam pekerjaan disini Gak boleh lebih dari itu Kalau lebih dari itu Ya kemungkinannya Dia bisa menjadi Orang yang pendiem Dia bisa menjadi Orang yang beda Dan rasanya Pasti beda loh Sawat kebahagiaan Kalau misalkan Kamu teman deketnya dia Tiba-tiba ada perasaan Yang diungkapkan Lalu ada masalah Tiba-tiba diem Rasanya itu beda banget Di kantor itu Beda banget Dan ini mungkin terjadi Antara kamu sama diri dia Oke Untuk energi yang selanjutnya Oke Kartunya nempel Ada kartu 10 tongkat Sawat kebahagiaan Pada dasarnya Orang ini tuh Mungkin dia punya Banyak teman ya Tapi dia itu Gak semudah itu Untuk bisa berteman Dengan sawat kebahagiaan Dan Karena mungkin dia Ada tipe Orang yang mandiri Karena dia Ada tipe Orang yang Selalu berusaha Sendiri Sehingga Dia itu Kurang bisa Leluasa Untuk Mengungkapkan Apa yang terjadi Dalam diri dia Termasuk beban-beban Yang dia Terima Untuk saat ini Orang ini saat ini Kevin lihat ya Dia itu sebenarnya Lagi banyak tanggungan Lagi banyak masalah Tapi gak mau cerita Sama siapa Pembawaannya tuh Pengennya happy Terus ketawa-ketawa Tapi hatinya tuh Sepi dan Sendiri Ini adalah diri dia Rahasia Di dalam Perasaannya Lalu Ada Kata hati apa Yang Ingin dia utarakan Sama sawat kebahagiaan Kata hatinya dia Dari dia yang Memikirkan kamu Apa kata hatinya Kevin menggunakan Kartu oracle-nya ya Kata hati oracle Kata hatinya dia Seseorang yang Memikirkan Sahabat kebahagiaan Ops Wow Oke Kartunya lompat-lompat Kita akan cek Untuk Energinya dia Kepada sawat kebahagiaan Kata hatinya dia Yang pertama Kepada sawat kebahagiaan Aku sangat Mencintaimu Kamu begitu Sempurna bagiku Oke Sawat kebahagiaan Di dalam Lubuk hatinya dia Yang paling dalam Dia ternyata Sebenarnya Cinta sama kamu ya Dan dia mengakui Kamu tuh Cukup sempurna Bagi diri dia Karena Perasaan yang besar Kepada diri kamu Yang ditahan disini Yang membuat diri dia tuh Sering curi-curi pandang Atau Curi-curi waktu Untuk melihat kamu Ya karena dia melihat ya Dari segi fisik Dari segi paras Mungkin sawat kebahagiaan Adalah kiterianya Mungkin dulu dia Pernah naksir sama kamu Tapi statusnya Mungkin diantara kamu Sama diri dia Sudah ada yang punya Sehingga Perasaan ini Hanya ditahan Saja Lalu Untuk energi Yang selanjutnya Aku tidak menyangka Akan jatuh cinta Padamu Secepat ini Itu kan bener kan Dia memang sebenarnya Sudah Suka sama kamu Dalam kurun waktu Yang cukup lama ya Mungkin diantara Hubungan kamu bersama diri dia Di pertemuan pertama Di runitas pertama Dia sudah naksir kamu Cinta pada pandangan pertama Dan dia memang Tidak nyangka Aku kok kenapa bisa Jatuh cinta kepada kamu Secepat ini Walaupun aku tahu Terkadang kamu ngeselin Dan aku juga ngeselin Buat kamu Terkadang kita sering berantem Kita beda pendapat Kita sering Apa ya Bermasalah dengan pekerjaan kita Kadang aku tuh males banget Kalau misalnya kamu datang Ke tempat aku Minta pertolongan ini Kadang aku males Tapi Gak tahu kenapa Kok perasaan ini Yang tadinya aku Sering jengkel sama kamu Tuh tumbuh menjadi cinta Ini adalah diri dia Antara kamu sama diri dia Oke Ternyata cinta lokasi Selanjutnya Sahabat kebahagiaan Orang langin Mengganggu dan mencoba Mengendalikanku Ya Orang lain mengganggu Dan mencoba Mengendalikan diri dia Ini mengindikasi bahwa Ya mungkin Ada hal-hal yang berkaitan Dari pendapat-pendapat Orang lain Atau kata orang Atau kata-kata Dari sekeliling kamu Yang membuat diri dia itu Selalu berubah Berubah perasaannya Ya dia hanya bisa Lirik-lirik kamu saja Mungkin dia takut Sama kamu Mungkin dia takut Sama pasangan Sahnya juga Sehingga dia menahan diri Karena dia Nggak mau dikendalikan Oleh emosionalnya dia Dan dia pasti akan Nurut Apapun Omongan-omongan Orang lain tentang kamu Karena dia ngerasa bahwa Ya aku mau Jaga jarak aja deh Takut bagaimana Bagaimana Oke Untuk energi Yang selanjutnya Kita berdua Butuh waktu Untuk healing Butuh waktu Untuk healing Mungkin kamu sama dia Dia tuh sempat Ngerencanain Liburan barang Tapi tidak pernah Terealisasikan Mungkin karena Keterbatasan waktu Dan lain sebagainya ya Dan pada dasarnya Orang ini Di dalam kata hatinya dia Dia butuh waktu Untuk healing Barang-barang kamu Ya mungkin Kalian sering Curi waktu Istirahat Makan bareng Sama diri dia Di kantin Atau jalan kemana Itu adalah bentuk Dari healingnya Karena dia memang Menginginkan hal itu Lalu untuk Energi yang selanjutnya Aku sangat mencintaimu Tapi aku terus berlari Dari kamu Dan aku tak mengerti Mengapa aku melakukan ini Ini adalah bentuk Dari energinya dia Yang bimbang Gak tau harus Bagaimana Menyikapinya Terjebak di dalam Sebuah cinta lokasi Yang ternyata Masing-masing Di antara kalian ini Sudah menikah Atau sudah memiliki pasangan Sehingga Terkadang membuat diri dia Itu bimbang Seakan-akan itu Dia pengen mundur Dari kamu Dia pengen menjauh Dari kamu Tapi ketika Hal itu terjadi Dia akhirnya Gak nyaman sendiri Dan kemudian Mikirin kamu Ya Ini adalah Kegalauan Dan kebimbangan Atau mungkin juga Dilema dari seseorang Dalam cinta ini Lalu selanjutnya Kata hati yang selanjutnya Aku sedang mempelajari Koneksi spiritual ini Kepada kamu Dia memang sedang Mempelajari tentang Koneksi ini kepada Diri Sahabat kebahagiaan Dia juga merasakan Dia pernah Ngerasain kangen Sama kamu Dan dia juga pernah Mungkin Sekelibatan Salah manggil Pasangannya Manggilnya adalah Sebutan kamu Dan ini pernah terjadi Tapi jangan sampai Dia lagi tidur Ngigonya Manggilnya Nama kamu Terus suaminya Atau istrinya Itu dengar Wah ini bisa bahaya Ini sahabat kebahagiaan Karena sudah menjadi Rotinitas dan pikiran Bawah sadar ya Bahwa Kamu sama dia itu Sering ketemu ya Lima hari dalam seminggu Sering ketemu sama diri dia Dan dia memang mempelajari Tentang koneksi Cinta spiritual ini Apakah dia benar-benar Mencintai kamu Dengan benar Atau tidak Apakah yang dia rasakan Kepada kamu Kenyataan Atau tidak Karena dia juga Ngerasain Tanpa sadar Dia mungkin sering Salah sebut Memanggil nama kamu Oke selanjutnya Aku Memaksakan hubungan ini Dan aku menyesali Ya Sahabat kebahagiaan Kalau orang ini Memaksakan sebuah hubungan ini Kepada sahabat kebahagiaan Dia pasti akan menyesali Maka dari itu Saran Kevin Disini kamu sama diri Dia tertemenan aja deh Ketika Dia maksain hubungan Sama kamu Ujung-ujungnya Apa? Ujung-ujungnya Dia kayak menarik diri Terus Koneksi kamu sama diri dia Menjadi diem-dieman Terus akhirnya bagaimana? Nggak nyaman di kantor Nggak nyaman di rutinitas Karena kamu mungkin Sering ketemu sama dia Oke Untuk energi yang selanjutnya Untuk saat ini Aku hanya ingin Mengutamakan diriku sendiri Ya Kata hati dia Yang paling dalam Untuk saat ini Memang dia pengen Mengutamakan diri dia sendiri Agar tidak terlalu jauh Mencintai kamu Atau menggapai kamu Ya Di karatu pertama Memang dia punya perasaan Yang khusus Kepada diri Selat kebahagiaan Bahwa aku sangat mencintai kamu Karena kamu begitu sempurna Tapi ketika dia sudah menyadari Tentang Apa yang terjadi Antara aku bersama diri kamu Ini membuat diri dia itu Mencoba untuk Mempelajari tentang Koneksi spiritual ini Dengan cara apa? Mengutamakan diri sendiri Ya Ketika seseorang mempelajari tentang Koneksi spiritual Atau belajar spiritual Pasti dia akan Mengutamakan Ketenangan batin Ketenangan diri sendiri Ketika dia menjauh dari kamu Bukan berarti Dia membenci kamu Ternyata dia memang Lagi fokus Ke ranah-ranah spiritual Atau Dia memang sedang Memikirkan Kenapa aku bisa Mencintai kamu Sebesar ini Dan aku tahu Ini salah Ini mungkin adalah Dilema Di dalam diri dia Kepada Sahabat kebahagiaan Lalu untuk Kata hati yang Selanjutnya Aku tahu bahwa Kita terhubung Secara spiritual Itu kan bener kan Dari tadi dia orang Ngobrolnya tentang Spiritual-spiritual terus nih Ternyata dia menyadari Bahwa aku dan kamu Punya sesuatu Hal yang dirasakan Entah itu cinta secara spiritual Koneksi secara spiritual Tiba-tiba terhubung Kenapa kalian bisa Kayak Sering samaan Pakai baju samaan Ngobrol juga Tiba-tiba kamu ngomong apa Nyeletuk apa Dia juga nyeletuk apa Terus yang diutarakan Ini juga sama Seakan-akan kalian tuh Merasakan ada Koneksi hubungan Dari segi perasaan Padahal kalian Gak punya status Disini Dan inilah yang membuat diri dia Bingung Aku sama kamu Kenapa ya Kadang-kadang sama Baju kita Apa yang kita makan Ngobrol nyeletuk juga sama Ide pemikiran kita sama Apakah ada something Antara kamu bersama diri dia Makanya dia berusaha Untuk mempelajari Tentang jenis Koneksi ini Dan dia butuh waktu Lalu untuk energi yang selanjutnya Aku mencintaimu hari ini Besok Dan seterusnya Aku hanya bodoh Karena Tak mengakuinya Lebih awal Nah Bodohnya dia ya Sawat kebahagiaan Bahwa pada dasarnya Dia tuh memang Sebenernya udah Naksir kamu cukup lama ya Seperti yang Kevin sebutkan Dia memang suka kamu Dari lama Dari mungkin pertama kali berjumpa Tapi dia adalah tipe orang Yang tidak jujur Terhadap perasaannya Istilahnya adalah Telat Telat ngomong Akhirnya Dia ini Gak lo sendiri Dan dia memang Mencintai kamu Untuk hari ini Besok dan seterusnya Tapi Kebodohannya dia adalah Dia tidak bisa berani Mengakuinya Lebih awal Sehingga dia Kebingungan Mengapa ya Aku bisa jatuh cinta Padahal aku sudah Berkomitmen Apakah dia terlalu polos Di situ Sehingga dia mengalami Gejolak batin Semacam ini Selanjutnya Aku tidak pernah Ingin melihatmu lagi Kau menyakitiku Ya Ini yang membuat diri dia Terkadang itu Aneh Sawat kebahagiaan Terkadang gak jelas Gak tau kenapa Dia kayak ngindarin kamu Kayak mencoba untuk Gak mau lihat kamu Gak mau respon kamu Ternyata dia memang Bener-bener bimbang Sawat kebahagiaan Di dalam kata hatinya dia Kamu yang ngerasa Sebenarnya kita tuh Gak ada apa-apa Gak ada masalah apa-apa Ya kita berantem Ya kayak berantem Biasa aja Berdebat biasa Tapi setelah itu Biasanya kita tuh Kan mudah sekali Memaafkan Kita mudah akur lagi Tapi dia tuh Kayak moodnya tuh Jelek banget sama aku Ketika dia pernah Ngalami hal ini Ini mengindikasi Bahwa dia mengalami dilema Dia memang Seakan-akan berkata Bahwa aku tidak pernah Aku tidak Mau Melihat kamu Melihat kamu lagi Dan dia tidak ingin Melihat kamu Karena ini menyakitkan Menyakitkan untuk apa? Menyakitkan Kalau kenyataannya adalah Cinta ini Tidak bisa memiliki Satu sama lain Ini adalah kata hatinya dia Lalu untuk energi yang selanjutnya Aku berharap Kamu akan mengetuk Pintu hatiku ini Udah bimbang Udah dia yang milih mundur Udah dia yang mencoba untuk Istilahnya adalah Nggak hubungin kamu Nggak koneksi sama kamu Tapi ternyata di dalam hatinya Dia tuh ngarep Sahabat kebahagiaan Ngarep bahwa kamu itu Mendekat kepada diri dia Dan mengutarakan sesuatu Kepada dia Lalu untuk energi yang selanjutnya Aku takut jujur padamu Oke Ini orang Menyesal pada akhirnya Sahabat kebahagiaan Di kalimat oracle Di sini juga Menyebutkan bahwa Diri dia memang Sangat mencintai kamu Tapi kebodohannya adalah Dia tidak bisa mengakui Perasaan ini Lebih awal Dan di sini dia juga bilang Bahwa aku takut Jujur padamu Mengindekasi bahwa Orang ini memang Sudah terlanjur salah ya Yang namanya perasaan itu Nggak boleh ditahan Kalau apa yang kamu rasakan Ya mungkin kamu bisa Dikomunikasikan Dengan Timing yang tepat Sehingga Rasa menyesal itu Tidak di belakang Ini adalah kata hatinya dia Lalu untuk energi Yang selanjutnya Aku bukan orang yang sama Ya saat kebahagiaan Ketika dia bilang Aku bukan orang yang sama Artinya di sini Dia mencoba untuk Melawan arus Bahwa dia pengen Berubah Dia pengen berubah Mencoba untuk Nggak peduli sama kamu Dia mencoba untuk Lari dari kamu Karena dia bukan orang yang sama Seperti dulu lagi Tapi yang namanya Cinta Gerak-geriknya dia Masih bisa terlihat Bahwa dia memang Terkadang curi-curi waktu Untuk melihat kamu Lalu selanjutnya Aku tidak pernah diharapkan Untuk jatuh cinta Mungkin dia dulu Pernah minder Sama saat kebahagiaan ya Dia mungkin dulu Pernah minder Sehingga perasanya Dia itu Nggak bisa Nggak bisa diutarakan Jujur kepada diri kamu Dan Orang ini Ternyata Harapannya memang Pernah kandas Bahwa Dia nggak jujur Sama kamu Karena banyak sekali Ketakutan-ketakutan Di dalam diri dia Lalu untuk Energi yang selanjutnya Aku takut Menyakitimu Ternyata Ini alasan Terbesarnya Dia Sahabat kebahagiaan Dia nggak bisa Jujur sama kamu Karena dia takut Nyakitin kamu Karena dia takut Nyakitin kamu Sehingga dia mengalah Untuk perasaan ini Dan dia memilih Untuk tidak jujur Kepada Sahabat kebahagiaan Namun untuk saat ini Dia memang Sedang memikirkan Kamu Atau mencoba Untuk selalu Terkoneksi dengan Sahabat kebahagiaan Oke Terkait itu semua Ada sodiak apa saja Yang hadir di pembacaan Kita kali ini Ini bisa masuk Ke sodiak kamu Atau sodiak dia Yang pertama Disini ada kartu Queen of One Queen of One ini adalah Elemen api Terkuatnya adalah Energinya Aries The Magician Ini adalah miliknya Gemini Lalu disini ada kartu The High Priestess Miliknya Cancer Ada kartu Will of Fortune Miliknya Sagittarius Ada kartu Tujuh Tongkat Miliknya Leo Lalu selanjutnya Ada kartu Sepuluh Cup Ini sodiaknya Adalah Pisces Patch of Pentacle Ini adalah Taurus Ada kartu Lima Tongkat Lima Tongkat Ini miliknya Leo Queen of Pentacle Ini miliknya Capricorn Dan sepuluh Tongkat Ini miliknya Sagittarius Beberapa sodiak ini Ternyata memang Sedang memikirkan kamu Dan ternyata Ini adalah cinta Lokasi kamu Sama dia Oke Untuk inisial lama Untuk inisial lama Ini bisa masuk ke Inisial lama kamu Atau inisial lama dia Kita cek bersama-sama Untuk inisial nama Untuk inisial lama yang pertama Ada ruf U Untuk Ultraman Lalu disini ada ruf W Untuk Woman Ada ruf H Untuk Hotel Ada ruf J Untuk Jamaika Ada ruf X Untuk Christmas Lalu disini ada Huruf D Untuk Delta Ada ruf B Untuk Bravo Ada ruf F Untuk Fanta Ada ruf L Untuk Luna Selanjutnya disini ada ruf O Untuk Oscar Lalu selanjutnya disini ada ruf S Untuk Singapura Ada ruf Ki Untuk Queen Lalu disini ada ruf T Untuk Tenggo Dan yang terakhir Ada ruf Y Untuk Yellow Ini beberapa inisial lama Yang energinya terbaca Untuk tema kita hari ini Oke Selamat kebahagiaan Mungkin seperti itu aja Untuk pembacaan kita kali ini Dan jangan lupa Untuk selalu mendukung Channel Youtube Dengan cara like Comment Share Dan juga subscribe Channel Youtube Mohon maaf Jika ada kesan kata Yang kurang berkenan Dalam pembacaan kita kali ini Kepin tunggu kalian Di video-video berikutnya Sampai jumpa Bye-bye Matai Masyo Sampai jumpa